Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel receh saya ini pastinya Ntar saya lurusin dulu Kali ini saya akan buat video reaction Atau saya akan kupas Kirana Yang membawakan lagu Lonely ya Ini miliknya Justin Bieber guys Saya udah gak sabar ingin membuat reaction Ini akan mengupas teknik vokalnya Kirana Saya udah nonton sih guys Karena Idol itu menjadi acara favorit saya Untuk saya selalu tonton di TV guys Bukan saya tonton setelah acara yang selesai Terus di upload di Youtube Baru saya nonton di Youtube Tapi saya pure, saya nonton di TV Kecuali kalau saya lagi sibuk ya Di jam dimana Idol tayang Jadi saya hanya bisa nonton di Youtube Nah ini saya bener nonton di TV guys Oke, tanpa berlama-lama Sepertinya ini video reaction pertama saya untuk Kirana Langsung saja kita saksikan guys Satu, dua, tiga Eh, ntar, 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 ntar Ini jangan sampai lupa Ntar, ntar, ntar Oke Iya Langsung saja Satu, dua, tiga Wow Backgroundnya oke tuh guys Nuansa-nuansa 80an gitu ya Background itunya Layang di belakangnya Aduh Ini suaranya merdu banget guys Starting pointnya bagus ya Starting pointnya tuh Walaupun halus gitu ya Walaupun ada Husky-husky-nya juga Tapi tetap Terdengar pasti Terdengar Ya penuh kepastian Untuk Untuk memulai lagunya ya Nggak kayak ragu-ragu Oke Good Kirana Oke guys Kirana-kirana Selain suaranya empuk Jernih gitu ya Dia juga melakukan Run-runnya itu Enak ya Ringan gitu ya Lentur ya Oke Legatonya enak Oke guys Guys Ini ya Saya mau sedikit komentari ya Banyak yang bilang Kirana ini mirip-mirip Ziva ya Sebenarnya Kalau mau dibilang mirip sih Iya Memang agak-agak mirip ya Di beberapa part itu Memang agak mirip Tetapi beda guys Kalau si Si ini Si Kirana ini Suaranya tuh Sebenarnya lebih ringan ya Lebih ringan gitu suaranya ya Nah kalau Ziva tuh Kayak suaranya tuh Ada agak berat-beratnya gitu guys Itu itu perbedaannya Jernih banget Crescendo-Crescendo enak Oh Ntar dulu guys Ya ampun Sampai situ aja Dia nyambung-nyambungin lagunya Tuh ya Emosinya gak putus Itu bagus guys Nih Oke Next Next Ada bagian-bagian yang memang dia pertegas Dibikin ada bagian legatonya Ada bagian stakatonya ya Oke Bagus Emosinya gak putus Iyih Itulah yang saya bilang Lentur banget ya Dia Ini kan lagunya tuh Kita bisa fokus Dengar suara penyanyi ya guys ya Karena musiknya Sampai Sampai disini Sampai bagian yang tadi ini Kita lihat sama-sama Musiknya tuh benar-benar sepi guys Jadi benar-benar kita fokus Dengar vokalnya Dan Vokalnya si Kirana ini Dia gak cacat guys Dia vokalnya tuh benar rapi Tetapi Bukan rapi yang benar-benar Kaku Enggak Tapi rapinya tuh lentur gitu loh guys Jadi enak aja liatnya Gila guys Nada tingginya juga rapi Nada tingginya Apa ya Mulus ya Dia lakukan dengan sangat-sangat mulus Kemudian Ada saya dengar crescendo Crescendo itu yang teknik Yang kayak dari kecil ke besar itu Aduh itu enak banget guys Wah Nada tingginya juga Aduh Jernih ya Oke ini udah masuk Baking vokal ya Udah masuk-masuk Baking vokal itu Ya Bagus Membuat lagunya tuh Berdinamika ya Nah itu saya suka tuh guys Saya suka kenapa Karena Pada saat ada backing vokal Biar dia gak 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 ini ya Saling ini dengan backing vokal Jadi pada saat backing vokal Dia hajar ke atas nadanya Jadi gak Gak bareng-bareng terus Oke itu bagus ya Keren Sumpah ini keren banget guys Apa ya Dia high note nya itu Tembak-tembak nada tingginya itu Gak files Bener-bener tepat Nadanya Intonasinya sangat-sangat tepat Dan Emosinya juga Dapet banget guys Jadi Dinamika lagunya ini Bener-bener Jelas Dinyanyikan sama Kirana ini Oke Wow Oke baiklah Oke baiklah Ini keren banget guys Sumpah ini keren banget Kirana Memang layak Bisa masuk ke panggung spektakuler Akhirnya ya Salah satu yang ada di panggung spektakuler Yang akan kita nonton berikutnya Guys Karena apa Kenapa layak Karena Kalau kita denger tadi ya Soalnya merdu iya Lentur iya Emosinya juga iya Dinamikannya juga bermain Guys Run nya juga oke Improvenya juga oke banget Jadi Ya memang Dia layak ada di panggung spektakuler Yang akan kita saksikan Minggu depan Itu keren banget Kirana Aduh Ini Adanya Kirana nih Membuat kompetisi ini Semakin Semakin Seru ya Dan Idol itu ya Berkualitas jatuhnya ya Ada peserta kayak gini Itu keren guys Saya suka Kirana Wow Saya penasaran Apalagi akan dipertontonkan Apalagi akan Disajikan oleh Kirana Di Panggung spektakuler Eliminasi Eh Panggung Iya Panggung spektakuler ya Eliminasi lagi Oh ya Panggung spektakuler Aduh kok jadi bingung Ya saya udah penasaran guys Seperti apa penampilan Kirana berikutnya Mudah-mudahan Bisa konsisten Dan mudah-mudahan Kirana ini semakin Minggu semakin bagus ya Penampilannya semakin Semakin oke lah pokoknya Sehingga Dia bisa tampil Hingga babak Ya babak Top 5 maybe Pokoknya Di babak-babak berikutnya Sampai Kita saksikan siapa yang akan menjadi juara Apakah Kirana Atau kita gak tau nih Karena lawan-lawannya Kalau saya lihat juga Gila juga Pada bagus-bagus Oke pokoknya terbaik Untuk doa terbaik Untuk Kirana Semoga Kirana Terus Apa ya Terus Terus Meningkat Karena jujur aja Ada beberapa peserta Yang saya lihat Yang Yang kemarin-kemarin Itu saya tonton Tapi saya gak bawa reactionnya Itu kayaknya menurun Menurun ya Bukannya semakin bagus Semakin menurun Semoga Kirana Semakin baik Semakin bagus pokoknya Untuk babak-babak berikutnya Oke Saya rasa itu aja Terima kasih telah menonton video ini Kalau kalian tidak setuju Boleh saya digagakkan di kolom komentar Tapi please Dengan satu dan sopan Dan jangan lupa follow Instagram saya Untuk tahu next reaction Dan jangan subscribe channel ini guys Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya Ataupun channel seperti ini Terima kasih Daa Terima kasih telah menonton